Ini ada tanggapan menarik dari komentator yang dianggap saya tidak paham maksud dari mutafak alaih sehingga saya menyalah-nyalakan Ibnu Taimiyah. Kita baca dulu, saya ambil di bagian poinnya saja. Sampian mestinya juga harus paham bahwa hadis yang mutafak alaih itu tidak harus sama lafadnya. Yang penting isi dan maksud hadis sama. Bukankah yang dibicarakan dalam hadis itu adalah Bukankah itu juga ada dalam sahih muslim sekalipun dengan lafad yang berbeda? Ya, itu dia keliru itu. Dalam sahih muslim justru ahrij yang ada dalam Bukhari yang saya bahas itu justru Jadi dari fil mudore menjadi fil amar ya sudah saya maafkan ya terbalik saja ya. Kemudian yang dibicarakan sebagai mutafak alaih Bukhari dan muslim bukan persoalan as-saud. Terus karena tidak ada kata as-saud begitu sampian mengatakan hadis itu tidak mutafak alaih. Sudahlah jangan mencari-cari kesalahan dan sampian merasa benar sendiri. Merasa lebih alim dari ulama yang lebih paham bahasa Arab dari sampian yang orang Indonesia. Malulah sampian menyalahkan sesuatu yang sudah benar. Ini ya, kalau masalah bumbunya dianggap saya merasa lebih alim, ah itu bullshit saja ya. Tidak mungkinlah ketika saya menyampaikan seperti itu saya merasa lebih alim dari orang Arab. Itu busuk sangkanya dia saja. Sekarang akan saya tampilkan fakta sederhana bahwa apa yang saya sampaikan itu Dibenarkan oleh Syekh Albani, muhaddis kalian ya. Jadi yang mengkritik Ibnu Taimiyah itu Syekh Albani. Biar kalian melek ya. Sebetulnya saya mau bongkar secara teori. Ada mutafak alaih maknan, ada mutafak alaih nafdan wa maknan. Selama maknanya sama, iya. Tetapi, orang ini bicara bahwa hadis itu bukan fokus masalah bisautin. Ya orang ini mungkin tidak membaca kitabnya Ibnu Taimiyah. Di satu riwayat atau di satu hadis, di satu kitab maksudnya, Ibnu Taimiyah itu menulis Cuman dipotong di situ. Lalu ada hadis mutafak alaih. Biar orang ini faham. Itu hadisnya panjang. Tapi Ibnu Taimiyah mengklaim mutafak alaih disorot di bagian Makanya saya bilang, Ini bukan levelannya bocilnya wahabi, apalagi youtubernya. Ini levelannya ustad-ustad wahabi yang sudah duktur-duktur itu. Sudah saya bilang ya. Minggir dulu, minggir. Level-level youtuber, level-level bocil, minggir dulu ya. Kan menjadi lucu, Ibnu Taimiyah menyoroti ini di bagian Bahkan sampai berani meriwayatkan dalam bentuk riwayat bilmakna. Hadisnya kan nggak ada, Ibnu Taimiyah itu ada yang Yunada. Berarti nggak menyebut Adam. Tapi Ibnu Taimiyah mengatakan, Kok bicara bukan masalah saud? Justru karena bicara masalah saud, Maka ketika Ibnu Taimiyah menganggap ini hadis mutafak alaih, Hadis yang ditahriz dalam soheh muslim itu masalah. Karena imam muslim tidak pernah meriwayatkan hadis yang ada Yunada di bisautinnya. Begitu pak, cara memahaminya. Kalau secara general, Dikatakan hadis ini mutafak alaih, Tetapi dikasih penjelasan, Tetapi lafad seperti di atas itu adalah Punya imam bukhori saja. Kenapa? Karena hadis yang lain bejibun, Tujuh atau delapan hadis yang maknanya sama, Satupun tidak ada yang menggunakan Yunadi bisautin. Maka kalau ini mau diseragamkan dengan yang semuanya, Maka hilangkan itu. Artinya itu diberi catatan bahwa Tambahan Yunadi bisautin itu hanya oleh imam bukhori yang meriwayatkan. Benar kata Syekh Albani ya. Anda baca sendiri di sebelah itu ya. Nanti saya bacakan kalau tidak bisa ya. Ibnu Taimiyah itu sembrono atau ceroboh atau tasahul. Tasahul itu apa ya? Terlalu menggampangkan gitu. Ini perhatikan komentar Syekh Albani Yang pengikut utamanya Ibnu Taimiyah. Coba kalau komentar dari ulama lain Atau bandingkan ketika misalnya Syekh Albani mengomentari ulama yang berseberangan. Mungkin bukan Tasahul. Bahkan ada itu tulisan Ulama-ulama yang oleh Syekh Albani disalahkan. Termasuk Ibnu Taimiyah di bagian ini ya. Hadisnya Said Al-Hudri. Jadi bukan saya tidak faham bahwa ada hadis itu Yang lafadnya beda-beda tapi maknanya sama. Plak-plak-plak sama. Sehingga disebut mutafak alaih boleh-boleh saja. Kenapa? Karena dua ulama ini sama-sama meriwayatkan. Walaupun ada perbedaan sedikit. Ya perbedaannya misalnya tadi itu. Misalnya ya merukaan Tuhrij dengan U'ahrij ya. Allah menyuruh kamu untuk mengeluarkan atau keluarkan. Kan sama. Tetapi kalau sudah ada Yuna di Bisautin. Itu sudah berarti caranya adalah dengan memanggil pakai suara. Satunya cuma berfirman saja. Kan beda. Saya mau pakai logika sederhana. Maman masuk rumah dengan Maman masuk rumah lewat pintu itu berbeda. Maman masuk rumah itu tidak dijelaskan caranya. Entah lewat jendela boleh. Lewat gentengnya boleh. Lewat pintu boleh. Itu namanya am. Mutlak. Tapi kalau ada narasi Maman masuk pintu. Maman masuk rumah lewat pintu. Itu sudah khos namanya. Tambahan lewat pintu ini diukur. Lebih kuat mana. Dengan yang Maman masuk pintu saja. Allah berkata kepada Nabi Adam saja. Atau Allah memanggil Nabi Adam dengan suara lalu berkata. Itu berbeda. Kalau kita tarik kepada bab Tafarrudu Az-Ziada. Ibnu Salah itu membahas. Ada kalanya Tafarrud. Tambahan yang diriwayatkan oleh satu orang saja. Tambahan yang berasal dari satu perawi saja. Itu kadangkala malah menyelisihi hadis asalnya. Yang hadis asalnya umum malah menjadi khusus. Hadis asalnya cuma berfirman. Hadis yang ada tambahannya malah memanggil dengan suara. Kalau bahasa kita cuma masuk rumah. Kok yang ini masuk rumah lewat jendela atau lewat pintu. Itu menjadi berbeda. Kalau masuk kepada yang hadis yang ada tambahannya ini malah mentaksis. Itu Mardut. Shat. Ditolak. Kenapa? Karena dia bertentangan dengan hadis yang lain. Yang sama jalurnya. Turuknya sama. Said Al-Hudri. Kok ini ada tambahan cara. Yaitu spesifik. Khos. Sementara yang lain kok am. Oh berarti ditolak. Satu lawan banyak. Tapi sekali lagi saya tidak mau bicara itu. Ini kita bicara bagaimana fakta yang sebenarnya. Agar jelas ya. Jadi yang sebelah itu kan kitabnya Syekh Albani ya. Langsung kita bacakan di bagian mana Syekh Albani. Menyampaikan kritik tentang hal ini kepada Ibnu Taimiyah. Hanya kritiknya ya halus. Karena ya kita paham lah. Ini kan ulama satu kelompok. Coba perhatikan. Ini kitabnya Syekh Albani. Silsilatul Ahadisi As-Suhi Hati. Jilid berapa itu? As-Sabi ya. Jilid ketujuh. Halaman 756 ya. Ketika membahas tentang hadis. As-Sautul Ilahi'u wal-Imanubihi. Suara Tuhan. Dan kita harus pertanya kepadanya. Kemudian disitu ada hadis nomor 3.250 ya. Ya kulullahu azza wa jalla. Ya maliki amah ya adamuh. Faya kuluh labbaik wasa daik. Fayunada bisautin. Perhatikan itu ya. Fayunada bisautin. Lalu apa? Komentar Syekh Albani tentang hadis ini. Ada di halaman berikutnya. Yaitu halaman 557. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca. Akhrajahu al-Bukhari. Hadis itu telah ditahrij. Atau dirilis oleh Imam al-Bukhari. Perhatikan ya. Disini memang ada. Wa muslim. Dan juga hadis itu juga ditahrij oleh Imam muslim. Kamu bertanya-tanya. Loh. Itu kok Syekh Albani mengatakan itu ada di kitab Suhaib Bukhari. Suhaib Muslim. Tunggu dulu. Belum selesai ya. Wa ahmadu. Dan juga ada dalam kitabnya musnah Imam Ahmad. Kemudian banyak sekali sebetulnya. Bukan hanya ini ya. Min hadis yaabi Sa'idin al-Hudri. Dari hadis Abu Sa'id al-Hudri. Marfuan. Hadisnya marfuk ya. Kepada Rasulullah. Wassiyaku lil-Bukhari. Tetapi lafat seperti yang di atas itu. Adalah punya Imam Bukhari. Nah ini baru sudah mulai ada ketegasan bahwa. Walaupun berbeda-beda yang meriwayatkan. Atau walaupun itu diriwayatkan di berbagai kitab hadis Suhaib. Bukhari Muslim terutama. Lalu kaitannya dengan mutafak alai. Tetapi siyak itu ada punya Imam Bukhari saja. Artinya punya Imam Muslim. Enggak begitu ya. Nah perhatikan. Apakah cukup disitu? Enggak. Ada kelanjutannya. Wa'azahu syayhul islami Ibnu Taimiyah. Dan menisbatkan hadis itu ya. Ibnu Taimiyah. Artinya Ibnu Taimiyah menisbatkan hadis itu ya. Hadis dengan siyak di atas itu ya. Fibak difatawihi dalam beberapa kitab fatwanya ya. Yaitu salah satunya adalah jilid 30 halaman 170. Bukh Fatawa ya. Lis Sohihaini. Kepada Sohihain. Jadi sudah jelas-jelas itu narasinya atau siyaknya punya Bukhari. Tetapi kata Syayalbani Ibnu Taimiyah justru menisbatkan itu kepada Sohihaini. Ada catatan kakinya nomor 1 itu di bawah ya. Biar jelas ya. Dimana peta masalahnya ya. Saya lanjutkan dulu ya. Kemudian. Bihadda lafdi. Dengan lafad ini. Yaitu. Yunadi atau Yunada bisautin. Jadi Syayalbani mengomentari masalah Ibnu Taimiyah. Kok menisbatkan yang ada Yunada bisautinnya itu kepada dua kitab hadis Sohih. Yaitu Sohih Bukhari Muslim ya. Wahua. Dan keadaan seperti itu ya. Menisbatkannya kepada Sohih Bukhari, Sohih Muslim dengan redaksi ada Yunada bisautin ya. Atau Wahua Ibnu Taimiyah itu dengan perilakunya seperti itu. Tasahulun. Apa itu Tasahulna ya. Kalau bahasa Tasahul, bahasa kita itu sembrono. Ceroboh. Tidak hati-hati ya. Menggampangkan serampah-serampangan. Itu namanya Tasahul ya. Li'anahu. Karena sesungguhnya ya. Laisa inda muslimin. Lafdu as-saud. Karena tidak ada dalam Sohih Muslim. Lafad Yunada. Atau Yunadi bisautin. Itu Pak. Jadi ketika ada tambahan Yunada bisautin. Maka diperdegas. Bahwa hadis ini memang diriwayatkan mutafak alai. Tetapi yang menggunakan Yunada bisautin. Itu hanya Al-Bukhari saja. Diwayat-riwayat lain tidak ada. Itu namanya kita jujur ya. Lalu coba perhatikan di kata tangga kaki nomor satu di bawah ya. Wa'a'da dhalika. Dan Ibnu Taimiyah mengulang hal itu. Mengulang apa? Menisbatkan hadis yang ada Yunada bisautinnya. Kepada Sohih Bukhari dan Muslim. Jadi mengulang itu ya. Di tempat yang lain Fakolah. Maka berkata. Telah mengeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Dalam dua kitab Sohihnya. Yaitu Sohih Bukhari, Sohih Muslim. Anin Nabi'i. Dari Rasulullah SAW. Anahu Qolah. Bahwasannya Rasulullah SAW berkata. Atau bersabda. Jadi fokus Pak ya. Fokus di. Jadi Ibnu Taimiyah bicara mutafak alaih. Bukan di sa'iri al-fadil hadis. Bukan di hadis-hadis yang lafad-lafad yang lain. Tapi fokus di sini. Sementara lafad ini tidak ada dalam Muslim. Bahkan tidak ada dalam riwayat-riwayat yang lain. Dalam hadis ini ada tambahan. Yunadi bisautin. Kalau tidak percaya bahwa Ibnu Taimiyah seperti itu. Kita baca satu kali lagi. Tulisan Ibnu Taimiyah dalam salah satu kitabnya. Berikut ini. Sebagai mana atau seperti yang telah mengeluarkan kedua imam. Yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam dua kitab suhih. Yaitu suhih Bukhari, suhih Muslim. Hadis dari Rasulullah SAW. Berupa ya. An-Nallaha Yunadi Adama Bisautin. Bahwa Allah memanggil Nabi Adam dengan suara. Ini sebagai pertegasan ya. Atau penjelasan lebih tegas. Bahwa Ibnu Taimiyah menukil hadis-hadis tersebut. Dan melebeli mutafak alaih. Dalam rangka berhujjah. Bahwa firman Allah itu berupa suara. Sampai-sampai Ibnu Taimiyah meriwayatkan disini. Atau menukil secara makna. Karena tidak ada hadisnya. An-Nallaha Yunadi Adama Bisautin. Yang ada Yunadi Ibadahu ada. Tetapi bukan Adama. Kalau hadisnya kan Fayunadi Bisautin. Atau Fayunada Bisautin. Ketika dirubah oleh Ibnu Taimiyah itu namanya riwayat Bilmakna. Jadi maknanya sama. Tidak ada masalah begitu. Toh bukan hadisnya ya. Maka disitu. An-Nallaha Yunadi Adama Bisautin. Lalu dilebeli. Khurroja Fisohi Hayni. Nah itu tidak terjadi. Tidak ada. Yukhalif Al-Waqi menyelisihi fakta. Apa kalau bukan bohong? Kalau kita mau term kepada bohong dan tidak bohong. Tapi kalau salah dan benar ya salah. Karena imam muslim tidak pernah mentahrij. Hadis ada riwayat. Ada narasi. Yunadi Bisautin. Sesederhana itu sebetulnya. Ini sebetulnya walaupun saya bilang untuk dokter-dokter itu. Ini sederhana. Tidak rumit. Sudah tahu sederhana. Kamu menanggapinya masih salah. Faham ya. Allahumma hadina hadasabil.